Pada suatu waktu hiduplah seorang putri bernama Kadita. Karena kecantikannya dia dijuluki dengan Dewi Singengi. Ini berarti adalah Dewa Matahari. Ayahnya adalah Raja Mundingwangi. Meskipun dia punya putri yang cantik, dia tidak bahagia karena dia selalu berekspetasi untuk mempunyai anak laki-laki. Kemudian Raja memutuskan untuk menikah dengan Dewi Mutiara. Dia punya anak laki-laki dari dia. Dewi Mutiara ingin anak laki-lakinya untuk menjadi Raja di masa depan. Dia meminta kepada Raja untuk mengirim putrinya pergi. Raja tidak setuju. Dewi Mutiara memanggil penyihir hitam untuk mengutuk Kadita. Dia ingin badan Kadita penuh dengan nanah. Kemudian badan Kadita penuh dengan nanah. Dan ini tercium busuk bomnya. Kemudian putri tersebut menangis. Raja sedih. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Raja tidak ingin putrinya menjadi sebuah rumor. Kemudian dia mengirim putrinya untuk pergi. Putri tersebut tidak tahu mengapa harus pergi. Meskipun begitu, dia punya hati yang mulia. Dia tidak punya perasaan buruk tentang ibu tirinya. Dia berjalan hampir tujuh hari, tujuh malam. Kemudian dia datang ke Laut Selatan. Laut tersebut sangat bersih dan jernih. Dia lompat ke dalam air dan berenang. Tiba-tiba ada keajaiban. Air laut tersebut menyembuhkan penyakitnya. Dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Dia juga punya kekuatan untuk memerintahkan seluruh Laut Selatan. Dia menjadi beri yang dinamakan Niro Rogidul atau Ratu dari Laut Selatan.